Halo sahabat, kembali lagi bersama saya Lampok Campil Salam sehat untuk kita semua teman-teman Jadi teman-teman, disini ada yang menanyakan sahabat kita, sahabat subscriber kita Ini katanya fungsi ini apa sih bang, mode ini? Ya kalau ini kan sudah seperti biasanya adalah normal untuk metik, bis, dan lain-lain Dan mobil pribadi juga sama Tapi ini adalah untuk fungsi mode ini Untuk apa bang katanya ya Jadi ini adalah rem tangan Oke teman-teman, seperti biasa langsung saja Mode ini adalah sangat berfungsi untuk memindahkan gigi secara manual Dan cara kerjanya akan saya kasih tau Dan sebelumnya bahwa D itu adalah drive, adalah untuk maju Netral itu adalah netral, normal R itu adalah reverse atau mundur teman-teman ya Dan yang paling utama adalah mode Mode ini sangat berfungsi untuk memanualkan personal link pada metik teman-teman Seperti biasa Kita injak rem Kita injak rem ini Cuma kita masukkan di D Jadi drive Sorry kelihatan Kita masukkan di D Seperti ini Dia hanya kita lepas rem tangan Oke Kita maju teman-teman Nah ini adalah maju Ya Ini maju Oke ini adalah netral Oke setelah netral Kita rem tangan Oke dan mundur adalah teman-teman Kita Untuk mundur selalu injak rem Ya Ini adalah R Reverse Sorry Oke setelah berubah Langsung kita lepas rem tangan Nah kita mundur teman-teman Tuh Nah ini mundur ya Oke kita netral-kan kembali Lalu kita rem tangan Lalu Tarik rem tangan Kalau Sudah berpindah gigi Atau berhenti Nah teman-teman Disini adalah mode Mode ini berfungsi untuk apa? Untuk mengubah Mode metik ke manual teman-teman ya Seperti triptonik lah teman-teman Oke langsung kita praktekkan Kita pencek drive dulu Ya Kita didek dulu Ya setelah itu Kita lepas rem tangan Nah fungsi mode ini adalah seperti ini Kita Disini tertulis Transdiag Akuactor Diagnosa Yang ketiga adalah Untuk mode itu adalah Cek transmisi Nah setelah seperti Cek transmisi Lalu kita masukkan gigi Kalau ini kan maju Ya Drive satu Nah kita ke Mundur Pecet mundur Nah disini teman-teman Drive tiga ya teman-teman ya Tiga dari satu Oke Kita lepas dengan tangan Kita maju Ini digunakan untuk Gigi manual pada metik Teman-teman Oke kita masukkan Maju ya Ini maju Kita masukkan lagi ke belakang Dia kedua Ini untuk manual Pada metik teman-teman ya Oke lalu kita masukkan tiga Oke lalu Pada sini pada saat dua Lalu kita masukkan ke Tiga Oke teman-teman Bisa juga kita turunkan Tetapi ini untuk maju teman-teman Bukan mundur Oke kita pencet ke bawah Itu dua Gigi dua pada metik Kita pencet ke bawah lagi Oke Satu Oke dan yang terakhir teman-teman Kita netralkan Kita rem tangan Nah nanti akan normal Ke metik biasa teman-teman Jadi mode ini sudah tidak berfungsi lagi Kalau tidak kita ubah Oke kita Coba untuk drive Dia tidak manual lagi teman-teman Dia langsung metik otomatis Ya maju Kalau kita langsung ke manual kan Bisa langsung kita pencet ke bawah Setelah disini Cek Transmisi ya Kita pilih ke bawah Langsung tiga Oke Dua Satu Oke sobat Kita netralkan Jadi untuk teman kita Yang menanyakan mode itu Untuk apa Ini pada bus mercy Adalah untuk mengubah Gigi metik Untuk manual Ini untuk mengubah Personal link metik Bisa dimanualkan teman-teman ya Oke terima kasih Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih Ini adalah mode champion Terima kasih